Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Kabupaten Tabalong melakukan konvoy dan orasi bersama di halaman Gedung Gerhasa Kata DPRD Tabalong pada 9 November 2020. Aksi ini merupakan bentuk penolakan Undang-Undang Cipta Kerja Omnimus Law serta surat edaran himbawan untuk upah minimum kabupaten. Penyampaian aspirasi dilakukan secara damai oleh lebih dari 700 orang pekerja. Ketua DPC Federasi Serikat Kerja Syahrul mengatakan dalam orasi penyampaian aspirasi kali ini pihaknya meminta DPRD Tabalong untuk memberi surat pernyataan kepada DPR RI maupun pemerintah pusat agar aturan yang dibuat bisa direvisi kembali terutama yang menyangkut tentang kebutuhan hak hidup layak para buruh. Karena kebutuhan hak hidup layak itu tidak ada sejarah di Indonesia maupun di dunia itu turun. Pasti meningkat. KHL kita dulu di Permen 13 itu 60 item, sekarang di Permen 18 tahun 2020 ini menjadi 64 item. Memang meningkat, tetapi waktu dari per item setiap item itu dikurangin. Sahrul juga menilai ekonomi di Tabalong akan meningkat jika kehidupan layak serikat buruh atau pekerja terpenuhi. Karena aspek tersebut menurutnya berpengaruh pada meningkatnya daya beli di sektor ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Rangga TV Tabalong melaporkan